Assalamualaikum Wr Wb Ustaz Don Daniel Dan saya ngefans banget sama beliau Karena pertama kali saya mendengar Penceramah daripada Malaysia Itu adalah Ustaz Don Sebab ada seorang jemaah yang mengatakan Masa itu saya menjadi Mutawif kan, saya pakai Sebenarnya macam itu dan Jemaah kata, Ustaz Ustaz macam Ustaz Don Daniel, macam itu Ustaz Don, dia cakap macam itu Tapi tak sama lah, beza Dulu kurus lagi, mungkin sama Sekarang dah lemau Okay, langsung saja guys Kita play videonya, let's go Okay, betul-betul Bukan orang Arab, tengok Bukan orang Arab Orang Melayu Hidung sama macam orang Melayu Cakap pun orang Melayu Orang Arab tahu Tapi Dia sediakan satu tempat khusus Buka posa untuk budak Melayu Sahaja Masya Allah Masya Allah Ini yang dilakukan oleh orang Arab Ketika bulan Ramadhan Khusus untuk bulan Ramadhan Disiapkan Disiapkan Sebuah tempat khusus Untuk orang-orang Melayu saja Masya Allah Masya Allah Punya sayang orang Melayu Sayang sangatlah Budak-budak Arab Main duduk Tergajang dah Haa Kalau dia dekat Kalau dia jauh Dia ambil Apa nama talam tu Dia lepak kat budak Arab Dia kata, ini budak Melayu punya tempat Masya Allah Punya nak jamu Tetamu makan Masa itu saya teringat Habib Ali cerita Zaman lah Ini teruk daripada zaman jahiliah Jabib Ali kata luka itu Masa apa Sebab Siapa yang nak pergi tadi Ayanda Tuan Haji Apa yang saya kata nak pergi Umrah Nanti kan 7-11 anak-anak Nak pergi belah sana Cuba tengok lah ni Siapa pergi Mekah sekarang Tak kira bulan mana pun Dia mesti harga hotel Dia mesti mahal Betul Kenderaan mesti dia tapau gila-gila Tiksi dan sebagainya Betul Habib Ali kata Zaman jahiliah dulu Walaupun mereka jahil Tetapi Siapa yang datang Menziarahi Kaabah Mereka akan guna Duit mereka Untuk nak ra'i Tetamu Allah Allah Umrah mereka Mereka bagi Untuk tetamu Allah Makan minum mereka Mereka jamu Untuk tetamu Allah Kenderaan Lagi apa Mereka boleh bagi Mereka akan bagi Ke jalan Allah Sebab ra'i orang yang Menziarahi Kaabah La ni Siapa yang menziarahi Kaabah Itu adalah Entahlah Tengok saya lah Itulah pemikiran kapitalis Siapa saja tengok Duit 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 Apa aku boleh guna Cara nak Perah duit Betul Betul Sudah selesai videonya Memang betul sekali Kalau Ustaz Duntanyal Mengatakan bahwasannya Orang Zaman dulu Istilahnya Zaman dulu Sama zaman sekarang Memperbeda Dimana kalau Mungkin zaman dulu Adalah Ketika ada seorang Tamu Allah Subhanahu wa ta'ala Kita akan Melayan Kita akan Apa namanya Bagi dia makan Bagi dia tempat Dan lain sebagainya Tapi di sekarang ini Pengalaman saya Ketika saya tinggal Dekat sana Bukan tamu saja Bukan orang-orang Yang umrah Ataupun Melaksanakan Ibadah dekat sana Bukan Tetapi kita saja Yang tinggal kat sana Kita nak naik Teksi pun Bulan Ramadhan Masya Allah Allahu akbar Mahal sangat Teksi pun Biasa dia Dua real Macam dua ringgit Kalau bulan Ramadhan Dia akan naik Lima belah ringgit Dua puluh ringgit Tiga puluh ringgit Macam tu Daripada tempat kita Kemazil haram Macam tu lah Itu kalau Bulan Ramadhan Memang Tak faham lah Mungkin Mungkin Akhir zaman Dimana kita semua ni Yang ada dalam pikiran kita Itu hanya duit 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 Dan duit Maka daripada itu Marilah kita senantiasa Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan meminta petunjuk Meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar kita ini Terselamatkan Daripada fitnah Dunia ini Ok Di sini ada sebuah video juga Iaitu Bangsa Melayu ada Dalam Al-Quran Masya Allah Jadi langsung saja guys Saya sudah menasaran Kita play videonya Let's go Bentuk kodok bahasa Melayu Disebut dia Al-Quran Ini kaji Sejarah sahaja Ingat ni Kaji Sejarah Bukan benda Kepercaya Agama Ada maklumat Maklumat tu Hanya Ada kata Perkataan Malayu Malau Ini ada disebut kan Malau 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 Maka kalimah Melayu Ini asal daripada kalimah Malau Malau Baru tahu Kalimat Melayu Daripada Malau Al-A'lah Masya Allah Bangsa Melayu Ini Dengan nama Malau Diambil Sempenuh Daripada Ayat Quran Buka Ayat Quran Malau Malau Al-A'lah Maksud dia Bangsa Melayu Diambil Sempenuh Ni Kepada Sokik Ustaz Kata Malau Itu Dalam Al-Quran Saya Kata InsyaAllah Itu Yang Sebut Bangsa Melayu Malau Al-A'lah Ambil Sempenuh Beri Nama Bangsa Kita Bangsa Melayu Cerita sejarah Zaman Zaman Langkah Suka Apabila Dia masuk Islam Sokik Ulam Bangsa Malau 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 Jadi Baca Malau Malau Jangan silap Baca Mugah Dibutuhkan Latake Oke Sudah selesai Videonya So Itulah tadi Video yang pertama Dan yang kedua Semoga dapat menjadi Tambahan ilmu Bagi kita semua Yang pertama Tentang Ya Orang Arab Kepada orang Melayu Itu MasyaAllah Kepada orang-orang kita Ini MasyaAllah Sangat-sangat Sayang Dan apabila Kita tahu Tentang cerita-cerita Orang Indonesia Orang Malaysia Yang istilahnya Menjadi anak angkat Daripada orang Arab Bahkan dikasih rumah Bahkan dikasih mobil Tempat tinggal Dan lain sebagainya Karena apa Karena orang Arab Ini sayang Kepada kita Ya Melihat kita itu Macam anak sendiri Macam itu Itu yang Saya rasakan juga Ketika saya berada Di Arab sana Guys Ketika saya bersama Abu ya Di sana Dan MasyaAllah Dia menganggap kita itu Sebagai anak MasyaAllah MasyaAllah Berbeda Orang Arab Ketika bertemu dengan Orang Indonesia Orang Malaysia Berbeda sekali Raut wajahnya Itu berbeda Ketika mereka bertemu dengan Orang Bangladesh Orang Pakistan Orang Nigeria Dan lain sebagainya Itu berbeda Kalau orang Melayu Kayak macam Ya kita tuh Kayak dianggap saudara Kayak dianggap keluarga Seperti itu Itu yang saya rasakan Ketika saya tinggal di sana Oke mungkin itu saja Video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk Like, share, komen, dan subscribe Terima kasih Apabila ada salah kata Mau dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih